Sahabat Tani, di dalam proses budidaya tanaman, kehadiran organisme pengganggu seperti hama dan juga penyakit adalah hal yang perlu kita waspadai. Karena selain dapat membuat pertumbuhan tanaman kita menjadi terganggu, kemudian merusak bagian tanaman seperti daun batang hingga bagian perakarannya, bahkan sampai membuat kematian tanaman yang akan berujung pada kerugian dan gak kepengen kan itu terjadi? Maka di dalam upaya pencegahan dan juga pengendaliannya, kita menggunakan suatu zat pengendali yaitu namanya pesticida. Tetapi saya yakin masih banyak banget yang belum tahu berapa sih kira-kira dosis yang paling tepat di dalam pengaplikasian pesticida serta berapa interval waktu yang paling tepat juga biar pengendalian itu bisa jadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Maka mari kita bahas semua itu setelah intro berikut ini. BIM! Dan buat anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, saya yakin semua orang pasti pernah sakit ya kan? Dan apa yang terjadi ketika kita sakit? Bisa langsung mencari, oh obat ya enggak? Dan ini juga berlaku loh pada tanaman kita. Maka mari simak dengarkan dan juga pahami ilustrasi saya berikut ini. Nah ini adalah sebuah grafik ya sahabat Tani. Dan garis kesini itu merupakan interval waktu. Dimana semakin ke kanan artinya semakin lama. Kemudian garis yang di kiri ini, nah ini adalah garis dosis. Dan makin naik atau makin tinggi garisnya, artinya dosis yang digunakan itu juga semakin tinggi. Saya ambil contoh sederhana gitu ya sahabat Tani, misal kita sakit. Kemudian kita berangkat ke puskesmas dan dikasih beberapa jenis obat. Dan misalnya di antara beberapa obat tersebut dikasih petunjuk pemakaiannya adalah 3x2. Artinya diminum 3x sehari sebanyak 2 butir ya kan? Maka petunjuk penggunaannya itu bukan buat diminum pagi siang malam itu bukan gitu ya sahabat Tani. Tetapi yang betul itu adalah diminum setiap 8 jam sekali. Karena 24 jam dibagi dengan 3 itu sama dengan 8 jam sekali. Maka grafik itu seperti ini gitu ya sahabat Tani. Nah anggap kita minum jam 2 siang sesuai dengan dosis anjuran. Maka obatnya jadi bereaksi gitu ya sahabat Tani. Tetapi seiring berjalannya waktu maka reaksinya juga makin menurun gitu kan? Kemudian kita minum lagi jam 10 malam. Nah reaksinya jadi naik lagi gitu ya sahabat Tani. Dan gak sampai terjadi penurunan efek terapi obat gitu kan? Tetapi juga seiring berjalannya waktu lagi maka reaksinya jadi makin menurun gitu ya sahabat Tani. Maka besok harinya jam 6 pagi kita kasihkan lagi obat maka efek terapinya kemudian naik kembali. Dan secara grafiknya kalau kita minum sesuai anjuran maka grafiknya itu jadi seperti ini gitu ya sahabat Tani. Nah ya kan? Tetapi coba seandainya kita tidak minum sesuai dengan intervalnya. Misal kita minum obat pertama kali gitu ya sahabat Tani ya kan? Efek terapi obatnya bereaksi gitu kan? Dan seiring berjalannya waktu maka pastikan terjadi penurunan ya sahabat Tani. Dan kalau kita gak minum obatnya kembali maka reaksinya tuh jadi makin menurun gitu ya sahabat Tani. Sampai pada ketidak efektifan obat. Sehingga penyakit yang belum selesai terkendalikan dapat berkembang biak dalam tubuh kita. Sehingga kita jadi tetap sakit gitu ya sahabat Tani. Lalu apa jadinya kalau seandainya kita minum obat tidak sesuai dosis. Misal kalau yang direkomendasikan itu kan 3x2 gitu ya sahabat Tani ya kan? Sementara kita minumnya cuma 3x1 gitu ya sahabat Tani ya kan? Maka grafiknya tuh bakal seperti ini. Nah jadi gak efektif gitu ya sahabat Tani. Sehingga yang harusnya bisa menyembuhkan penyakit pada akhirnya reaksinya jadi kurang efektif. Lalu apa yang terjadi gitu ya sahabat Tani? Seandainya kita minum obatnya langsung sikat gitu kan? 3x2 atau 6 biji langsung gitu ya sahabat Tani. Maka grafiknya bakalan jadi seperti ini gitu ya sahabat Tani. Nah dosisnya ketinggian gitu kan? Mengobati sih mengobati dan kuat sih kuat gitu ya sahabat Tani. Tetapi justru kalau orangnya gak kuat maka bisa terjadi namanya overdosis. Kedua bisa memicu namanya resistensi gitu ya sahabat Tani. Atau kekebalan penyakit. Dan grafik ini juga berlaku gitu ya sahabat Tani dalam penanganan hama penyakit bagi tanaman. Ketika memang sudah direkomendasikan pada kemasan dari pesticida tersebut. Misal rekomendasinya 1ml per liter airnya. Maka kalau seandainya kita nyemprot pakai tangki 15 liter gitu ya sahabat Tani. Artinya kan dosisnya 15ml per tankinya ya enggak? Kalau misalnya dosis rekomendasi 2ml per liter airnya. Maka kalau kita pakai tanki artinya 30ml gitu ya sahabat Tani per tankinya. Dan kalau seandainya dosisnya kurang maka yang terjadi pasti gak bakal efektif gitu ya sahabat Tani. Kalau misalnya lebihan maka pesticida jadi terlalu kuat. Dan pasti bakal berisiko selain bisa membuat tanaman kita atau keracunan atau overdosis. Juga akan memicu namanya resistensi atau kekebalan dari hama atau penyakit sasaran kita. Saya bilang gini kebetulan karena memang diajarin sama teman saya yang dokter gitu ya sahabat Tani. Dan dia bilang sebelum tubuh kita itu sakit maka tubuh pasti memunculkan namanya respon terlebih dahulu. Misal kita mau flu dan batuk gitu ya sahabat Tani. Pasti sudah ada rasa duluan ya kan? Nah ketika rasa ini udah muncul maka inilah saat yang paling tepat kita tuh melakukan pengendalian. Tetapi kalau misalnya kita indahkan dibiarkan gitu aja gitu ya sahabat Tani. Maka penyakitnya bakalan berkembang menyebar dan bakal mempersulit kita di dalam proses pengendaliannya. Sehingga waktu penyembuhannya juga jauh lebih lama dan gak bakal efektif gitu ya sahabat Tani. Dan sama juga loh dengan tanaman. Kalau misalnya sudah ada beberapa tanaman yang udah mengalami gejala tetapi kita tidak segera melakukan pengendalian. Maka pasti bakal mempersulit kita di dalam proses pengendalian selanjutnya. Dan simak wawancara saya tentang pesticida berikut ini. Ada satu yang dikenal petani yaitu namanya obat Pak Aya padahal namanya pesticida Pak Aya. Yang digunakan untuk baik itu mencegah, mengendalikan, juga membunuh patogen penyebab penyakit begitu Pak. Menurut hemat Pak Adi kira-kira sebaiknya kita menggunakan pesticida atau bisa dikenal ada tanda kutip obat begitu Pak Aya bagi petani. Dipakainya sebelum tanaman kena penyakit atau pada saat sedang kena penyakit atau setelah parah-parahnya nih Pak? Sebelum saya menjawab itu kita lihat dulu perjalanan penyakit ini sampai menimbulkan gejala. Jadi pada saat penyakit ini menyebarkan sporanya, jamur misalnya ya, antraknos misalnya, jamur antraknos menyebarkan sporanya, lalu menempel di buah atau menempel di umbi atau di daun, itu dia perlu waktu Pak. Tergantung dari spesies penyakitnya, dia perlu waktu untuk berinkubasi. Nah waktu inkubasinya bisa macam-macam, bisa satu minggu, bisa beberapa hari, bisa lebih dari satu minggu. Nah pada periode inkubasi itu, dia tidak kelihatan gejalanya Pak. Seperti halnya kalau kita kena flu, kalau kita kena flu itu pada saat kita terinfeksi flu dari teman misalnya atau dari orang lain, itu kita masih belum merasa apa-apa. Tiga hari kemudian baru mulai kelihatan, baru mulai kerasa. Kita tratsut-tratsut atau segala macam kepala mulai pusing. Nah dalam periode inkubasi itu belum kelihatan memang. Nah ini yang agak tricky sebetulnya kalau kita mengendalikan penyakit. Jadi memang pada saat kita melihat gejala itu sebetulnya penyakitnya sudah masuk kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Begitu hanya gejala ini belum kelihatan. Itu yang menyebabkan kita menganjurkan untuk melakukan pencegahan. Yang disebut dengan pencegahan sebetulnya tidak benar-benar di situ, tidak ada penyakitnya kemudian kita temprot. Tapi kita lebih menganjurkan pada saat dia mulai kelihatan dalam satu areal pertanaman itu kurang lebih sekitar 3 persen. Maksimal 3 persen atau 4 persen itu kita sudah mulai melakukan pengendalian. Atau kalaupun misalnya yang disebut dengan protektan. Protektan itu bisa dilakukan penyemprotan sebelum tampak gejala penyakitnya. Tapi di situ kita sudah punya pengalaman dari pertanaman-pertanaman sebelumnya, dari musim sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Biasanya dengan curah hujan yang seperti ini, kondisi pertanaman dengan umur sekian, itu akan banyak terjadi serangan. Nah itu boleh bisa untuk melakukan penyemprotan. Terutama dengan menggunakan fungisida kontak. Kemudian tentang interval waktu penyemprotan dan kita mulai dengan insektisida. Menurut Hendra dalam jurnal berjudul Pengaruh Frekuensi Penyemprotan Insektisida Provenovos untuk mengendalikan lalat buah Bactrosera SPP pada tanaman cabai. Dia meneliti ya sahabatannya dengan 4 perlakuan yaitu tanaman yang dibiarkan gitu aja tanpa adanya perlindungan. Kemudian aplikasi pesticidanya setiap 6 hari sekali. Kemudian 4 hari sekali, 3 hari sekali, dan 2 hari sekali. Ternyata hasilnya adalah pada tanaman tanpa perlakuan maka intensitas serangan hama yaitu 22,90%. Kemudian pada perlakuan interval 6 hari sekali intensitas serangan lebih turun gitu ya sahabat Tani yaitu 17,99%. Kemudian perlakuan dengan interval 4 hari sekali maka intensitas serangannya adalah 10,09%. Kemudian dengan interval 3 hari sekali maka intensitas serangannya 4,97%. Dan dengan interval 2 hari sekali maka intensitas serangannya benar-benar sangat rendah yaitu 0,92%. Nah dari sini kita belajar bersama kalau ternyata tanaman sudah ada gejala serangan dan hama nya itu udah berkeliaran gitu ya sahabat Tani pada areal pertanian kita maka interval penyemprotannya itu bisa lebih sering antara 2 sampai 3 hari sekali. Sampai betul-betul bisa terkendali gitu ya sahabat Tani. Dan tips efektifnya itu lakukan pengendalian ini bersama-sama dengan tetangga Anda gitu kan. Jangan sampai misalnya di sini Anda mengendalikan. Eh tetangga malah enggak gitu ya sahabat Tani. Ya pindah loncat-loncat di sini mengendalikan, dia pindah sini, di sini mengendalikan, pindah lagi di sini. Ya nggak bakal mati-mati gitu ya sahabat Tani hamanya. Makanya pengendalian itu harus dilakukan bersama-sama serempak gitu ya sahabat Tani biar membawa hasil yang lebih maksimal di lingkungan tersebut. Dan buat Anda yang kepengen juga baca-baca jurnal penelitian tentang interval penyemprotan hama ini, maka link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini gitu ya sahabat Tani oke. Kemudian pada fungisida. Menurut penelitian berjudul kajian beberapa jenis fungisida dan interval waktu aplikasi terhadap perkembangan penyakit antraknosa dan hasil panen kedelai, interval waktu 5 hari sekali berpengaruh paling baik terhadap keparahan penyakit dan juga berat polong. Artinya bagi tanaman Anda yang memang sudah terserang penyakit, maka intervalnya itu bisa lebih diperpendek antara 5 hari sekali. Kemudian faktor lain yang juga mempengaruhi dari penyemprotan pesisida yaitu adalah penambahan perkat. Dan perkat sendiri itu dapat membantu merekatkan pesisida sehingga bisa lebih menempel pada bagian yang sulit buat tertempelin gitu ya sahabat Tani dan juga bisa bertahan lebih lama. Kemudian selain itu faktor pH larutan pengencer juga bisa berpengaruh pada umur semprotan kita, dimana air ber-PH5 dapat membuat pesisida bertahan lebih lama sebelum mengalami hidrolisis. Dan untuk menurunkan pH air disini kita membutuhkan namanya pH down gitu ya sahabat Tani atau yang biasa saya sebut dengan istilah booster pesisida. Dan buat Anda yang belum tahu cara bikin booster pesisida ini, maka silakan ya sahabat Tani tonton pada video yang ini. Dan terakhir, coba cek gitu ya sahabat Tani pada kemasan dari pesisida tersebut. Jangan-jangan sudah ada rekomendasi gitu ya sahabat Tani, mesti diulang berapa kali penyemprotannya. Maka tinggal kita ikutin aja anjuran pada kemasan tersebut insya Allah bakal lebih efektif gitu ya sahabat Tani, oke? Nah jadi itu tadi ya sahabat Tani, pembahasan kita seputar dosis dan juga interval waktu penyemprotan pesisida mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum klik tombol jempolnya silakan klik dulu dan juga boleh bagikan kepada yang lain biar manfaatnya lebih besar lagi. Terima kasih ya sahabat Tani, dan di samping sini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajarin. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Silakan ya sahabat Tani, saya Risale Ansar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.